Musik Otopsi itu sebenarnya adalah masih dalam rangkaian perpindahan Agar memprosesnya cepat, karena saya ingin mempindahkan mama segera Jadi harus dalam kepolisian agar bisa mempercepat semuanya Dan kalaupun mengotopsi hanya ingin tahu Dan hanya ingin tahu kronologisnya sebenarnya seperti apa Agar tidak menjadi asumsi keluarga aneh-aneh Agar tidak menjadi bertanya-tanya Terus juga tidak menjadi dosa dan juga tidak jadi seuzon Buat otopsi saya sudah dengar-dengar Karena dari pagi juga wartawan sudah bilang bakal diotopsi Kalau buat untuk membantu proses penyidikan Silahkan, walaupun hati kecil saya buat namanya istri saya ya Ibaratnya iya harus dibongkar kembali Terus diotopsi itu kan dipotong-potong Di ini itu kan yang maunya itu pihak dari lapor ya Kita tidak membuat masalah Hanya keingin tahuan dari pihak keluarga Akhirnya di otopsi, sudah itu saja Kalaupun nanti setelah hasilnya ada Pak, ya sudah gitu Kita pun menerima, kita pun mengikhlaskan semua ini Bukan berarti dengan tindakan kita seperti ini kita tidak mengikhlaskan Tapi dari pihak keluarga hanya ingin tahu kejelasan Riwayat kematian mama seperti apa Itu saja Saya belum melihat jadwalnya, schedule-nya Kalau emang lihat saya tega nggak tega juga ya Pasti, pasti Terus saya juga ada si kecil nggak tahu nanti saya gimana baiknya Saya masih mungkin harus mikir lagi Ya keluarga, ya kan pengen tahu keluarga Kalau nggak melakukan hal itu ya nggak Nggak mungkin mereka pengen tahu Pengen tahu aja Baru katanya ya, kita belum tahu Kalau virasad dari sebelum mama almarhumah meninggal Setelah meninggal pun saya didatang ke mama Luar mimpi, mama datang Menangis, minta tolong ke saya dan juga ayah Mama datang, menangis, minta tolong ke saya dan juga ayah Tapi kita kan nggak tahu minta tolongnya Mungkin minta doa Itu bunga mimpi lah mungkin ya Cuma kalau dikait-kaitkan ya nyambung juga Namanya juga manusia Mungkin misalnya juga kangen sama mama atau apa itu Aku mau membuka wajah mama Dari pihak suami melarang katanya Takut air matanya turun ke wajah mama Sedangkan aku anak paling pertama Dan itu hari terakhir loh Maksudnya hari terakhir untuk Anak-anaknya melihat sang ibu Katanya mau dibawa ke ruang pisum Nah itu juga belum jelas pemberitanya seperti apa Cuma kita pengen tahu kalau memang benar ada pemeriksaan secara keseluruhan Kita minta diagnosa dari pihak rumah sakit Ini akibat dari apa Apakah serangan jantung Atau lambung Atau bird Atau apa Itu aja Kenapa ini mau melakukan pengecekan dari pihak keluarga Karena tidak tahu apa Nggak ada penjelasan dari pihak suaminya kepada keluarganya Hasilnya kalau dari dokter itu dia lambung Lambung karena ya bunda sendiri ngakuin Dari pola makan sebelumnya kurang sehat Yang terjadi itu ketika di hari H Iki datang ke sana Kondisi itu mama sudah ditutup Dengan pakai baju yang waktu semalam mama pakai Dan sudah dipakai kafan Ketika aku mau membuka wajah mama Dari pihak suami melarang katanya Takut air matanya turun ke wajah mama Sedangkan aku anak paling pertama Dan itu hari terakhir loh Maksudnya hari terakhir untuk anak-anaknya melihat sang ibu Karena kan kondisinya waktu itu Saya datang ke Almasun Almarhumah mama sudah tidak ada di Alislam Ya sorry Di Alislam itu Kondisinya mama sudah tidak ada di rumah sakit Dan Iki cukup kaget ketika Seharusnya kan menunggu Suaminya bilang bahwa mama sudah ada di rumah duka Setau Iki prosedurnya dari rumah sakit Seharusnya ketika tahu Almarhumah meninggal Seharusnya ada waktu 2 jam sampai 3 jam Di ruang mayat Setelah itu juga harus kumpul keluarga Menentukan mau dimana Setelah ini harus apa Segala macam Dan kalaupun memang Di rumah sakit Alislam kemarin Seharusnya ada juga surat kematiannya Ya walaupun istilahnya Almarhum meninggal di perjalanan Tetap kalau sudah ke rumah sakit Tetap didiagnosa kan Ibaratnya dicari tahu Ini akibat kok bisa di perjalanan Akibatnya apa dan yang lain-lain Menurut informasi dari rumah sakit Ya langsung dibawa ke rumah duka Itulah intinya dari pihak keluarga Pengen hanya pengen tahu Hanya pengen tahu Apa penyebabnya Lebam Kemarin Kan saya pas udah Beliau meninggal itu Saya konfirmasi Misalkan ini Mau dimandiin disini Di rumah sakit Alislam Apa dirumah Akhirnya kan daripada Kalau dirumah sakit Alislam Dimandiin itu langsung dibungkus Ya dibungkus Makanya saya bawa dulu kesini Yang mandiin juga warga sini Banyakan Jadi bisa lihat ini ada KDRT Lebam Atau tadi juga polisi nanyain Apa ada busa dari mulut Atau emang ada efek-efek Ibaratnya gimana Ya saya bilangin Itu gak ada efek busa dari mulut Itu taunya pingsan aja Kalau lebam Saya bilang gak ada lebam Malah dari pihak A Gak ada sama sekali ya Waktu memandikan juga banyak orang Bisa tanya langsung Itu yang bilang lebam siapa Aku ingin memperjelas bahwa disini Pihak keluarga besar Ada rasa ingin tahu Tentang kronologis Kematian almarhumah Terus juga ada Kesepakatan Sama-sama keluarga besar Karena saya hak Punya hak Karena saya anak paling besar Nah kalau ada kejanggalan Ataupun apapun Itu punya keluarga Mamahnya Adek-adeknya Dan semua keluarga Itu Mungkin mereka yang tahu Tentang hal itu Kenapa mereka pengen tahu Karena ya Tidak tahu dari Sakitnya Mereka tidak tahu Terus pas meninggal juga Akibatnya apa Mereka tidak tahu Misalnya ada Ada Apa Ijin Dari Aiki Aiki SMS Katanya Om minta izin Buat dipindahin Katanya si mama Kalau sudah otopsi Tadi sempat Berkabar Ada berkabar Saya bilang saya keberatan Oh sempat memutarakan itu ya Saya keberatan buat Dipindahin makomnya Gitu Tapi kalau untuk Otopsi boleh Kepentingan kepolisian Atau memang Yang diperlukan Memang membantu Semua pihak Biar enggak Beritanya simpang siur Saya bantu Tapi kalau buat Memindahin Makom Saya enggak setuju Kalau buat pemindahan Saya enggak setuju Enggak setuju Itu aja Nanti mungkin Bisa Apa ya Mungkin dituntut Apa Kalau emang Mindahin tanpa Persetujuan suami Saya tanyain ke Aiki Aiki mau enggak Aiki waktu itu Setuju 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 Makanya Enggak ada beban Jangan Jangan Enggak ada kan Waktu itu Makanya Kemarin ikut Ikut Makanya Ketika memang Almarhum Sudah tidak ada Juga kita harus merelakan Harus Mengikhlaskan Segala macam Karena kasian Kalau misalkan kita Terus berlarut dari Kesedihkan Kan Ya Iki balik lagi Tujuan Iki semuanya Iki lakuin Ini adalah Ikhtiar Ikhtiar Semuanya juga kan Balik lagi Dan juga mungkin Menolong mamanya juga Dengan Posisi pemakaman Ya Kalau menurut keluarganya Kurang layak Untuk Itu aja Nanti mungkin Nanti dikasih tau Kalau sudah ada Jelas Dimana-mananya Nanti kita akan Ya Kata Cimahi Cimahi kan Sule yang punya Keluarga Sule Jadi itu udah Enggak ada Siapa-siapanya lagi Mempercayakan kepada saya Apa? Dari pihak keluarga Mama Mamanya Adeknya Saya juga mau Dimana Gimana Dia mempercayakan Kepada saya Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya Tombol lonceng merahnya Dari pihak keluarga Dari pihak keluarga